Saya ketemu teman-teman penari balet di luar itu menahan keinginan makannya hanya makan pisang, makan apel, gitu. Itu berbeda sekali dengan kultur kita di sini, gitu. Itu enggak ketemu. Tapi ketemunya seperti yang saya bilang tadi, mereka capek, mereka ingin makan enak. Penari itu tentu saja harus memiliki tubuh yang sehat, itu udah pasti. Kemudian adalah latihan fisik atau teknik yang memang untuk stamina. Dan itu harus dilatihkan dengan rutin. Kalau misalnya yang bersekolah di sekolah seni sudah pasti tiap hari, artinya tubuh mereka menjadi terlatih. Kemudian ada hal yang lain. Mereka juga harus belajar bagaimana melihat lingkungannya. Karena lingkungan ini menjadi sumber imajinasi mereka ketika mereka menyertakan tubuh mereka di dalam bergerak, gitu. Saya pernah dibilang gini, ada Sardono, ada Pak D. Ruji itu selalu bilang ke saya, gitu. Jangan merasa jadi orang paling sengsara ketika kita punya masalah. Tapi itu bekal kamu. Bekal kamu untuk menjadi penari. Artinya apa? Artinya saya harus banyak menyimpan memori. Ketika saya menjadi penari. Jadi ketika saya bergerak, itu semua menjadi hal-hal yang mendorong. Saya berdialog dengan, yang saya sebut berdialog dengan tubuh saya itu. Di dalam teknik tari itu, yang perlu diolah oleh si penari itu tidak hanya kaki. Sepertinya kaki itu menjadi bagian tubuh yang sangat penting, gitu. Padahal yang menopang kaki itu adalah tulang punggung, gitu. Lebih sering tidak dipedulikan bagaimana memaintain tulang punggung itu. Melatih tulang punggung menjadi kuat dan dia akan menguatkan keseluruhan fungsi gerak bagi penari, gitu. Penari itu juga harus menguasai, gitu. Apa sih yang sedang tren? Mengetahui, menguasai itu bukan menguasai secara ketubuhan, tapi pengetahuan. Pengetahuan dia tidak hanya tentang sejarah, tidak hanya tentang latar belakang. Tapi apa sih yang dilakukan orang di sekitar mereka tentang dunia tari? Atau sampai ke luar negeri atau di seluruh dunia ini orang bicara tari itu bicara apa, gitu. Nah, itu sebetulnya modal uti penari. Penari itu punya konsekuensi dan tanggung jawab berat. Tidak hanya cuma menari-nari hafal gerakan, tapi dia juga harus memahami berada di karya seseorang atau berada di karya salah satu koreografer. Artinya dia harus pintar untuk mengekspresikan keinginan dari si koreografer. Berlatih dengan kontinu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini kerja berat. Jika penari itu mempunyai basic tradisi, tentu saja tidak selesai saat dia menguasai tari atau basic itu. Tapi dia juga mesti memahami latar belakang budaya, masyarakatnya, kemudian bagaimana adatnya. Mereka mengetahui, mungkin tidak menguasai secara detail, tapi mereka mesti paham. Karena ketika mereka menari, mereka harus membawa itu semua ke dalam gerakannya. Sekali lagi, ini yang saya bilang dialog penari dengan tubuhnya. Kemudian bagaimana tubuh itu bisa komunikatif dengan penonton? Tubuh itu bisa komunikatif dengan penonton ketika penonton bisa menikmati apa dialog antara penari dengan tubuhnya. Jadi gini, paling gambla tuh gini. Ketika penari hanya melakukan teknik dan capaian hanya bentuk, Sudah pasti dialognya sangat tipis dengan penonton. Artinya penonton akan kagum dengan kecanggihan teknik penari. Tapi apa sih selain itu yang harus ditangkap oleh penonton? Penonton tuh ingin sesuatu dari penari itu. Misalnya kalau di keaktoran, actingnya yang hebat. Dia tidak menjadi dirinya si aktor itu ketika dia main satu peran. Nah penari juga sebetulnya seperti itu. Bagaimana orang tidak melihat lagi saya sebagai penari bahwa itu saya tadi di panggung. Tapi saya adalah imajinasi lain yang menyampaikan gagasan itu. Itu komunikasi sama penonton itu tidak real dan tidak fisik gitu. Tapi penonton tuh bisa merasakan itu semua.